Selamat siang rekan ini Sobat Aneka Ketemu lagi dengan saya Pak Prisno Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit akan saya berbagi ilmu tentang program Semai Asam Jawa Mungkin dari rekan-rekan banyak yang sudah pernah mencoba Tapi siapa tahu ilmu yang saya bagikan ini lebih bermanfaat Karena saya sudah mencoba sekalian saya program agar Saya kasih contoh ini adalah biji Asam Jawa yang sudah saya siapkan Yang pertama biji tersebut kita masukkan ke dalam suah media Kemudian kita kasih air panas Tapi tidak usah yang menit, panas saja Setelah nanti air dirasa sudah cukup dingin Kemudian kita ambil biji tadi Kita bersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel di biji Nanti setelah dirasai ini sudah bersih Kita masukkan ke dalam media Media selanjutnya adalah Ini tadi yang dari biji yang sudah saya bersihkan Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam media Media yang saya gunakan adalah handuk yang kita basahi Kemudian dari handuk yang kita basah kita masukkan Nah ini sudah ada contoh-contoh yang sudah hidup Kita coba masukkan di selasanya Setelah itu kita diamkan Kita tutup Tunggu sampai kira-kira 4 hari Setelah 4 hari Kita buka Kita cek Nah ini contoh-contoh di jalan 4 hari Yang sudah mulai tunggu Di awali dari pecahnya kulit keras bagian luar Ini berarti sudah mau tunggu Tunas Tunas akar Nanti kalau yang ini nunggu Tidak bisa bersamaan nanti tumbuhnya Satu persatu tergantung Kekerasan biji dari biji asamnya sendiri Untuk memperlasi lagi Ini contoh yang sudah pecah Sudah mulai tumbuh tunas Tunas akar Selangkah berikutnya setelah Ada yang tumbuh tunas akar Kita akan pindahkan ke media yang lain Ini dari yang sudah tumbuh Tunas akar tadi Selanjutnya kita Pindahkan ke media Di sini media yang saya gunakan Masih saya Setia di media Rumpun bambu Yang itu kan itu Tanah dari rumpun bambu Kedua saya campuri Sekam bakar Untuk proses penggesaran Nah ini Contoh-contoh yang sudah saya semai ini Berjalan sudah Tiga hari ini Sudah sekian Dari mulai tanam awal Ini sudah lima hari Nanti di hari kelima Yang seperti ini Sudah siap Kita program Kita masuk ke Program akar Selanjutnya Dari biji yang sudah Seperti ini Kita siapkan Untuk program akar Media yang dibutuhkan Untuk alat-alatnya Adalah Yang utama Kateratus selet Dari sekam bakar Dan tanah Untuk memasukkan Satu persatu Biji-biji Sekarang Ini tadi yang sudah Program Kita ambil Contoh Kita cabut Sudah mulai tumbuh akar Contohnya begini Ini kalau Tanpa program akar Saat nanti Kita masukkan Kedalam bonsai Akan menjadi Akar utama Yang tidak bisa mecah Ini yang seperti inilah Yang saya maksud Nanti setelah program akar Biar jadi Bisa Kepecah akarnya Langkah yang pertama Kita Potong Kemudian Pecah Sesuai keinginan Biasanya Empat Kalau bisa Delapan Tidak apa-apa Atau enam Tapi Kita Tidak Ambil risiko Kalau sampai Delapan Takutnya Nanti Malah mati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lidah buaya Sebagai pendingin Ini bahannya Dari akar yang sudah Dipecah tadi Kita rendam Di cairan Lidah buaya Selanjutnya Akar tersebut Kita Program Di penanaman Setelah Kita Pecah Menjadi Empat Kita Sekarang Adalah Programnya Kita Kasih Lidih Tujuannya Ini Agar Nanti Saat Ditanam Tidak Menggabung Lagi Contohnya Seperti Ini Yang Keduanya Ini Jangan Sampai Tumbuh Daun Biasanya Kalau Dari Sini Sudah Tumbuh Daun Lebih Dua Atau Empat Risiko Matinya Akan Semakin Besar Kalau Posisi Masih Ada Tunas Biji Gini Nanti Sari Makanannya Masih Ngambil Dari Biji Kemungkinan Besar Untuk Hidup Lebih Banyak Kalau Program Yang Masih Usia Ini Langkah Selanjutnya Kita Siapkan Media Maksudnya Kalau Dikap Ini Sudah Satu Persatu Besok Kita Angkat Pindahkan Ke Polyback Sudah Kita Coba Buat Gundukan Perlu Kita Kasih Media Untuk Memecahkan Akar Biar Enggak Gabung Kembali Setelah Itu Dari Biji Yang Tadi Sudah Kita Apa Pecah Pecah Taruh Di Atas Setelah Itu Kita Kasih Media Tadi Tadi langkah selanjutnya kita kasih siraman air secukupnya saja jadi kalau terlalu banyak bisa menjadi pembusukan akar siap kita taruh di tempat yang keduh dulu biar tidak kena sinar matahari langsung nanti serasa ini sudah tumbuh daun yang kedua baru bisa kita tempat yang panas ini contoh yang sudah bagi kemarin yang usia 8 hari ini usia 5 hari dan sana usia ini tadi contoh yang usia 8 hari sudah kelihatan daun-daunnya memang dari setelah program pemecahan agak sedikit terseok kehidupannya karena sari-sari makanannya agak terhambat beda dengan yang tanpa program akar itu bisa salang tumbuh sehat tapi ini memerlukan waktu tersendiri karena saat setelah di program akar tersebut tersenggat untuk nutrisi makanan yang ke atas untuk pertumbuhan setelah mengikuti video kami semoga bermanfaat mungkin apabila ada rekan-rekan yang memerlukan benih asam dari program akar bisa merapat mungkin kita tunggu satu tahun yang akan datang akan saya buat politik per politik siapa tahu ada rekan-rekan yang membutuhkan kita saling berbagi Terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati